Bosen gak sih setiap jalanin iklan triptok ads boncos terus? Nah sering banget nih banyak yang ngalamin kasus kayak gini Jalanin iklan online bukannya untung malah boncos Nah kenapa sih bisa boncos? Sebenernya simple Alasannya itu karena temen-temen gak tau apa yang harus dilakuin supaya iklannya jalan Nah gimana caranya biar kita tau iklan itu bagus atau jelek? Nah buat tau ini sebenernya simple Yaitu dengan ngelakuin yang namanya evaluasi Buat jalanin evaluasi ini, nah gimana nih caranya? Caranya sebenernya simple Nah di video ini kita bakal bahas gimana caranya ngelakuin evaluasi yang gampang gitu ya Biar iklannya temen-temen terutama di tiktok itu gak rugi gitu ya Nah sekarang gini nih gue bakal bahas dulu nih ya Kalau yang namanya jalan evaluasi itu sebenernya metodenya banyak banget gitu Kita jadi punya pake banyak cara Tapi disini yang kita bakal siap di video ini adalah yang paling simple Jadi ini cara paling simple dan cara ini ibaratnya ya temen-temen itu juga gampang sih Biar gampang ngerti dan tau nanti harus ngapain Caranya kayak gimana? Sebenernya simple yuk kita pertama langsung lihat ke ini nih Tiktok Ads Manager Di tiktok Ads Manager bagian campaign Itu temen-temen bisa lihat kayak gini Ini kan ada semua campaign-campaignnya gitu ya Terus ini ngomong-ngomong waktunya kita bisa set juga ya durasinya ya Jadi mau perekapan Kalau ini tuh beberapa bulan Jadi temen-temen bisa lihat disini dari bulan 6 sampai bulan 1 Berarti 5 bulanan itu habisnya 111 juta 111 juta ini kan balik lagi ya Ini tuh ketika tiktok shop tutup 3 bulan bener gak? Berarti ini sebulan akun ini jalan 30 jutaan juga gitu ya Nah ada hasil-hasilnya Nah tapi hasil-hasilnya kalau kita lihat disini nih Nah kalau kita scroll gini ya hasil-hasilnya Nah ini kan cukup membingungkan Bener gak? Cukup membingungkan Maka dari itu gimana sih cara ngevaluasinya biar jadi simple Gitu ya Nah buat evaluasi biar jadi simple Pasti kita bakal bikin dulu custom matrixnya gitu ya Jadi kita nilainya dari mana dulu gitu Nah sebelum custom matrixnya Nah ada hal yang perlu temen-temen ngerti gitu ya Hal yang perlu temen-temen ngertinya kayak gimana nih Nah dalam kita jalanin iklan Sebenernya ada prinsipnya ya Rumus sederhananya Rumus sederhananya nih ya Ini rumus simpel ya Rumus simpelnya Itu kalau jalan iklan itu Berarti gini Yang pertama iklan itu harus tampil dulu Setuju gak? Ya kan? Karena kalau misalnya iklannya aja gak tampil Ya tercuma juga mau ngomong panjang lebar gitu Ini hasil ini gak ya Orang lo jalan aja gak Gitu gak? Ini kartu pertama adalah kita harus lihat iklannya tampil atau gak Dari tampil atau gak Ini kartu kedua adalah Iklan ini menarik apa enggak Nah kenapa gue bahas menarik apa enggak? Karena kalau iklannya gak menarik Ya berarti kan kita punya problem dong Hasilnya gak bagus Dan terakhir Indikator yang ininya adalah Iklan ini dibeli apa enggak Jadi simpel ya Tampil menarik dibeli Nah masalahnya Kan begitu kita tindah ke tiktok ads manager Gak ada nih tulisan tampil menarik dibeli Bener gak? Mereka udah pake bahasanya bahasa Inggris semua kan Dan bahasanya juga mungkin beda gitu Kalau buat yang awam Nah gimana caranya? Pertama kita setting dulu nih Mau custom kolomnya mau berapa lama Kalau ini gue settingnya secara total ya Biar kalian bisa lihat perjalanan ini Itu kayak gimana Nah dari sini kita klik custom kolom Nah di custom kolom ini Nah ini kan yang standar ya Kita bersihin dulu Kalau kita cuman orientasinya satu Cuman buat lihat tampil apa enggak Goalnya sebenernya simpel banget Jadi yang dilihat adalah CPM CPM itu cost per mile Biaya yang kita bayar Ketika si tiktok tampilin ke seribu orang Teman-teman mau bisa lihat rates Berapa orang yang dijangkau Dan impresi Impresi itu ya dia tampilnya berapa kali Jadi tiga macam aja sebenernya Nah indikator paling pertama Menurut gue yang perlu dilihat adalah CPMnya sendiri Karena gini Kalau CPMnya murah Misalnya contoh nih 6 ribu Gitu ya Dengan biaya yang kecil Kita udah bisa nyampe ke ratesnya banyak Gitu kenapa Karena biayanya juga ya murah Gitu kan Nah tapi gini Rate sama impression itu pasti beda Rate itu jumlah orang ya Kalau impresi munculnya berapa kali Nah sering kali Impresi pasti lebih tinggi Daripada rates Kenapa Karena ya wajar ya Dia tampil Muncul Orang yang sama Lihat dua kali kan Kedapetnya impresi dua Kalau di rates Orang yang sama lihat dua kali Tetapi dia dapetnya Satu Gitu ya Nah itu dia Bedanya Antara rates dengan impresi Patokannya dimana CPM Ingat Kalau CPM itu mahal Ini bakal jadi Hasil iklan Biasanya bakal jelek Karena kenapa bayangin aja Contoh gini Kita pernah ada klien Gitu ya Jadi CPM ini mahal terus Gitu ya Karena memang waktu awal Kita udah bilang nih Ini akun kayaknya belum siap Kalau misalnya mau ngiklan Tapi kan Kadang orang suka Yaudah lah cobain gitu kan Bisa lah gitu Nah Tapi padahal belum siap nih Hasilnya kayak gimana Ya hasilnya CPMnya Mahal Ketika CPMnya mahal Hasilnya sebagus apapun Iklannya pasti mahal Karena Temen-temen bayangin Tampil itu kan Bagian paling pertama ya Ibarat Kalau kita Iklan itu mau nyebarin brosur Di pinggir jalan Nah Ada orang pertama Yang mau dibayar Eh Gue bayar lu 20 ribu Sebarin brosur ini Ke seribu orang ya Sama orang kedua Mintanya 100 ribu CPMnya Buat sama-sama Hasilnya seribu orang Nah gimana pun Yang 100 ribu Pasti Lebih sedikit Hasil per iklannya Pasti lebih mahal Gitu Apalagi kalau misalnya Belum tentu Udah 100 ribu ini Iklannya itu Orang-orang yang pasti beli Wah Udah lebih berantangan lagi deh Bener gak Nah makanya ini adalah Indikator pertama Nah terus gini Gimana evaluasi yang kedua Evaluasi yang kedua Itu adalah Menarik Nah buat indikator menarik Itu ada dua Pertama kita mau lihat Apanya nih yang menarik Nah biasanya Yang bisa dilihat adalah Videonya Nah jadi kita lihat nih Video view nya 2 detik pertama 6 detik kedua Kalau mau tambahin teman-teman 50 75 100 Disini kita bisa lihat adalah Permainan dari Kontennya Ketika konten itu dilihat Orang nontonnya banyak apa gak Kita ngomongin persentase Gitu ya Idealnya gimana ya Idealnya kalau untuk satu video Saya rasa untuk cukup standar oke Ya 5 sampai 10% Kalau di atas itu Bagus Kalau di bawah itu Mungkin kita perlu gonta ganti Gitu loh Nah dan ini kita disini Kalau ngomongin iklan Kita terus mencari Konten mana Yang memang bisa dapet view nya Bagus sampai 100% Itu salah satunya Indikator pertama Kita ngeliat dari orang Mau nonton apa gak Nah tapi apakah orang Mau nonton apa gak Kan belum tentu langsung Datangin ke toko Maka itu kita butuh Indikator kedua Yaitu CTR Nah CTR ini Nah disini Berapa persen Dari orang video Yang nonton Itu yang ngeklik Dan ngunjungin toko Nah disini Tugas kita ya Memang mencari gitu loh Jadi kalau misalnya Emang CTRnya jelek Yaudah matiin Gagal berarti gitu loh Kita rubah lagi Nah ada hal-hal Yang bisa dilakuin Buat meningkatkan CTR ini Dan video view ini Gitu ya Halnya apa Ya pasti PR lah Nah terus gimana Cara tingkatinnya Sebenernya kalau Produk page view Temen-temen gak bisa tingkatin Karena itu dari klik Itu kan kecepatan Dari tiktoknya Kita gak bisa Kita gak bisa ngapain Maksudnya buat Tingkatin persentasenya Tapi sebenernya Buat tingkatin Produk page view Kayak itu chart Kita bisa tingkatin Apa yang pengaruh Sebenernya pengaruh macam-macam Temen-temen satu Temen-temen bisa pengaruh Dengan manfaat Ngomongin deskripsi Deskripsi produk Yang ada di tiktok shop Itu ngaruh banget Nah jadi Itu dia tadi nih Beberapa hal yang bisa kita lakuin Buat evaluasinya Nah sebenernya Kalau buat Nah buat hasil bagus Gimana sih gitu kan Nah sebenernya buat hasil bagus Temen-temen perlu Benahin bertahap Jadi mulai dari tahap Satu dulu deh Tampilnya oke CPMnya murah Udah gitu Ini berapa hari Biasanya sih Ya sebenernya Satu-dua hari juga bisa sih Jadi kita cek Jalan Evaluasi ganti Jalan lagi Evaluasi ganti lagi Jalan lagi Evaluasi ganti lagi Gitu kan Satu-dua hari Tiga hari kelihatan Seminggu lebih ideal Karena biasanya Nanti bakal Makin hasilnya kelihatan gitu Kalau misalnya Udah ininya oke Nanti mulai Benahin di CTR-nya Benahin di kontennya Benahin di produknya Benahin di salesnya Gitu Jadi itu dia tadi Hal-hal yang bisa dilakuin Buat meningkatin Penjualan TikTok ads-nya Coba gue pengen tau nih Menurut kalian Mana yang paling susah